Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman Oke, sebelumnya ya Saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman yang udah membeli panduan CPA Assassin ini ya Oke, diantara teman-teman mungkin Sudah ada yang mengenal saya ya Nama saya BSD Koralan Saya udah Banyak ya, mengeluarkan Produk-produk Tapi disini khusus untuk Publisher CPA ya CPA Assassin Kenapa sih mas jadi CPA Assassin namanya Sebenernya ini cuma nama saja ya Simbolis gitu Nggak ada hubungannya dengan Assassin Atau film Assassin ya Oke Harapan saya disini adalah Mudah-mudahan Tutorial ini bisa membantu teman-teman Dalam menges dolar Dari CPA Minimal membantu lah Karena saya lihat Sangat jarang ya Ada orang Atau ada master yang mau mengupas tentang Bagaimana aja sih Cara mendapatkan dolar dari CPA Terutama yang Trafiknya ya Sumber trafficnya Itu sangat Rahasia mungkin Oke Sekedar perkenalan aja ya Metode apa sih yang Maksudnya Materi apa sih Yang ada di CPA Assassin gitu kan CPA Assassin Adalah teknik Simple ya Simple aja Berbisnis CPA Sebenarnya teknik ini udah lama Teman-teman Mungkin banyak para master CPA Yang Tau ya Namun sangat jarang Yang mengupas Bahkan dikatakan Nggak ada yang mau berbagi teknik ini Secara detail ya Nah disini Saya dan Mr. Egg ya Akan berusaha memberikan Tutorial yang detail Iya teman-teman Tutorial ini bukan panduan saya sendiri ya Ini adalah panduan Saya dan Mr. Egg Mr. Egg itu siapa Mr. Egg itu adalah orang yang Telah Berbisnis CPA Udah lama ya Beliau udah berpengalaman juga Namun Beliau tidak mau di expose disini Oke Oleh karena itu Atas nama Diri saya sendiri Yang launching produk ini Namun juga beliau Pasti akan supportnya Oke ya Sebagai gambaran aja ya Materi panduannya Apa aja sih CPA Assassin Disini Garis besarnya adalah Membahas Dari riset keyword ya Keyword apa saja Yang kebanyakan dipakai Oleh para pemain CPA Bahkan Teman-teman juga Diajarkan Cara malasnya ya Cara malasnya itu Apa sih Nah nanti Bakalan teman-teman Bakal tahu Cara yang Kopas Atau Cara yang tinggal Keyword itu Udah dipakai Dan kita tinggal Copy pass aja Gitu kan Oke Selanjutnya Pemilihan niche ya Oke Pemilihan niche disini adalah Niche apa sih Gitu kan Yang banyak sekarang diminati oleh Para Yang memudah lah Yang mudah dijalankan oleh Para Publisher CPA gitu kan Yang lagi booming juga CPA nya nanti akan dibahas Niche nya Niche yang gurih tentunya ya kan Disini Niche nya Yang dibahas Garis besarnya aja ya Kita berfokus ke Movie Sama Sport ya Atau olahraga Olahraganya pun juga Berfokus kepada Soccer Sepak bola Oke Kenapa jadi seperti itu Nanti akan dijelaskan ya Lebih detailnya lagi Oke Selanjutnya adalah Nah ini yang lebih penting ya Cara promosi Cara yang tepat dan efektif Promosi Itu seperti apa gitu kan Oke Yang setelah Eh Sebelum saya Saya membahas soal itu Nanti kita akan Membahas Bagaimana cara Memulainya gitu Memulai bisnisnya Itu seperti apa dulu Gitu kan Seperti yang saya jelaskan tadi Tidak banyak ya Teknik ini Dikupas oleh Para Masta ya Ataupun Kalaupun ada ya Mereka itu Cuma berbagi Cuma sedikit gitu kan Gak mau secara detail gitu Oke Selanjutnya ada teknik Ada teknik Oh ya Promosi disini adalah Promosi CPA Menggunakan teknik Tiga sumber traffic ya Pertama adalah Search engine Bagaimana kita Memasuki halaman Satu google ya Ya dengan cara apa Dengan cara Kita dengan cara forum ya Forum yang bagaimana Nanti akan dijelaskan Lebih detail lagi Terus yang kedua adalah Sumber trafficnya Adalah facebook Nah Facebooknya seperti apa mas Nah facebook disini adalah Masih kita mengandalkan Seperti teknik lama ya Yaitu CPA spam Spam comment ya Nah spam comment kan Kebanyakan sekarang Banyak yang sudah Gak walk lagi Baru kita komen gitu kan Baru aja kita komen Langsung di ban Atau Link kita sudah hilang gitu Nah bagaimana Cara spam comment yang aman Nah disini nanti akan Dijelaskan ya Agar teman-teman Gak gampang di block gitu kan Oleh si Mark Oke Lalu teknik apa Apa lagi ya Sebenarnya untuk CPA pun Kita bisa tinggal Tiru aja ya Untuk CPA movies CPA sport Khususnya bola ya CPA ebook Maupun CPA dating Itu sebenarnya sudah ada Tekniknya ya teman-teman Tekniknya Seperti apa Tekniknya Ya kopas doang Teknik kopas doang Dari segi Konten dan lain-lain Nah Kopasnya seperti apa mas Nanti Kita akan Mengkopas ya Keyword-keyword Yang sudah Tentunya sudah Dipakai oleh Para pemain CPA Dan keyword itu Sudah terbukti Memasuki ranking 1 Google ya Oke Dan juga Disini Kita Eh saya ya Saya dan Mr. X Berharap ya Teman-teman langsung action ya Langsung praktek Disini Tidak banyak Teori Disini juga Tidak banyak teori Yang Oke Itu aja sih Pengenalan dari CPA Assassin ini Tidak banyak Pengenalan dari saya Oke Yang penting Pas Teman-teman sudah Membeli panduan ini ya Teman-teman langsung action Dan kalau Tidak Apa ya Tidak action Teman-teman sendiri yang rugi ya Karena Panduannya kan cukup mahal ya Dan juga Sayang gitu kan Jadi sampah aja gitu Jika lo teman-teman Menemui kesulitan Nanti Di CPA Mengjalankan CPA Teknik CPA ini Bisa kontek langsung ke Kita ya Insya Allah Saya dan Mr. X Full support ya Nanti Kita akan diskusi di Group forum Forum Facebook ya Oke Itu aja sih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Pada bab ini Kita akan belajar ya CPA apa aja sih yang bagus Oke Sangat banyak ya Teman-teman CPA Network di Indonesia Maupun di pancanegara Yang bagus itu banyak banget Contohnya saja Ada CPA Ad Center CPA Max Bounty CPA Favorly Dan lain-lain Yang udah dikenal namanya Namun tidak familiar dengan Yubi Atau Jika ingin menjadi affiliate mereka Kita harus mendaftar Dengan susah Ya dengan wawancara Tetek mengeknya dan segala macam lah Itu pun belum tentu diterima ya Setidaknya untuk diterima Untuk menjadi affiliate mereka Teman-teman itu harus mempunyai pengalaman dahulu Pengalaman apa Yaitu pengalaman Cara mendatang traffic Ya seperti Traffic gitu kan Drive-drafficnya seperti apa Lalu bagaimana kompersinya Dan lain-lain Pokoknya pertanyaan-pertanyaan Yang kebanyakan menyulitkan Nyubi atau pemula Dan membuat Mereka putus asa gitu Dan belum apa-apa aja Kan udah dipersulit gitu Kita belum jadi Networknya aja Belum jadi publisher networknya aja Udah dipersulit gitu Apalagi Udah jadi Publisernya gitu kan Nah disini Pada pub ini adalah Adakah Yaitu Rekomendasi CPA Network CPA maksudnya Yang bagus itu Untuk Nyubi gitu kan Yang familiar untuk Nyubi itu Adakah Yaitu Saya bilang ada Kalau di dalam negeri ya Saya contohkan saja Ini bukan promosi ya Saya bukan Promosi Tapi ini Rekomendasi saya Menurut saya bagus Dan menurut pengalaman saya ya CPA dalam negeri itu adalah CPA ground ya Contohnya Atau CPA IDAV gitu Yang itu menurut saya Di dalam negeri Lebih mudah gitu kan Kenapa lebih mudah Karena disamping Tidak perlu wawancara ya Para affiliate manager Nya juga responsif Dan Itu yang saya rasa penting ya Responsif itu Kalau kita ingin jadi Publisher CPA nya Tinggal kontak aja Affiliate manager nya Kalau di Di CPA underground yang saya tahu Affiliate manager nya Banyak ya Namun Teman-teman bisa Bisa ngontak aja Mas Rian gitu kan Mas Ebem Rian Ebeu Itu juga Seorang Manager nya Manager dari CPA ground ya Facebook nya Itu disini ya Misalkan kontak beliau Ini orangnya ya Bisa kontak beliau aja Beliau adalah manager nya Yang kedua adalah E-Duff ya E-Duff juga Bagus ya Dari segi CPA network nya Kalau ingin Tahu Website Mereka Mereka adalah Ini kalau disini CPA ground ya CPA ground Ketik aja CPA ground Ini CPA ground Nah disini nanti Teman-teman bisa Daftar langsung Kalau sudah daftar Ya kontak aja Mas Rian Rian mulia di ini Insya Allah Bakal di approve ya Karena mereka juga Promo Untuk jadi Maksudnya Promo untuk Siapa sih yang ingin Jadi publisher Nah ini Bagus ya teman-teman Oke Yang rekomendasi Kedua adalah CPA E-Duff 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 ini Juga bagus ya Teman-teman E-Duff Nah ini Ya kalau mau Jadi publisher Ya teman-teman Tinggal daftar aja Mudah Gak perlu wawancara Dan lain-lain Ya itu setahu saya sih Tinggal Kontak aja Affiliate manager nya Yaitu Mas Rian Mulyadi Eh Rian Mulyadi Ahmad Adi Mas Ahmad Mulyadi Ini Sama namanya ya Ini Kontak aja beliau Atau Nanti diarahkan ke Orang Atau CPA Manager Untuk membuat Untuk membuat Akun disana Naman saya ya Selama ini Di CPA Ground Khususnya CPA Ground Kelebihannya Banyak ya teman-teman ya Dia menyediakan Landing page Di samping itu Kita langsung Jalan aja gitu Kita Gak usah mikirin Domain Dan hosting Itu kan Kadang-kadang Membuat kita Kendala Membuat kendala Action gitu Wah kita harus beli Domain Kita harus beli Hosting Gitu kan Dan segala macam Di CPA Di CPA Ground Ini Setahu saya Kita Kalau sudah Daptar network Ini ya Kalau kita udah Daptar network Ini Kita akan Menjadi Seorang publisher Dan akan Mendapatkan Landing page Landing page Landing page Yang berguna Untuk Kita untuk promo Gitu kan Fasilitasnya Dan juga CPA Ground Ini Kelebihannya Mereka itu Tidak Kalau mau payout Tidak diminum Payout gitu kan Jadi Berapapun akan Dibayar mereka Setahu saya Saya sangat Merekomendasikan Affiliate Kalau di dalam negeri Yang gak Ribet Yaitu CPA Ground Dan CPA Idaf Kalau di CPA Idaf Saya kurang Tahu Apakah Dapat Apa enggak Landing page Kalau Kita sudah Daptar Tapi Ini juga Enak Karena Langsung Pembayarannya Tidak Perlu Kita Menggunakan Paypal Payuner Dan Lain-lain Ini cukup Memasukkan Rekening Aja Kalau untuk Payment Udah Itu yang Kelebihannya Lalu CPA Untuk CPA Luar negeri Rekomendasi Saya berikutnya Adalah CPA Ini Teman-teman CPA Media Hub Kenapa Jadi Media Hub CPA Media Hub Ini Adalah CPA Yang Menurut Saya Lebih Baik Daripada CPA Art Center Dan Selain Sebagainya Karena Disini Juga Teman-teman Untuk Mendaftar Menjadi Publisher Tidak perlu Ribet Menurut Pengalaman Tidak perlu Wawancara Dan Lain-lain Teman-teman Cuma Harus Menyediakan Sebuah Website Lain-lain 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 Jadi Teman-teman Modal Juga Modalnya Itu Teman-teman Membutuhkan Sebuah Hosting Dan Domain Dan Juga Lain-lain Lain-lain Itu Modalnya Dan Kalau Teman-teman Pakai Blogspot Itu Cuma Membutuhkan Sebuah Domain Dan Lain-lain Namun Namun Itulah Jadi Gendala Teman-teman Harus Modal Juga Di CPA Media HP Kelebihannya Adalah Nilai Dari Apa CP EPC Bukan EPC Nilai Dari CPA Media HP Ini Besar Juga Teman-teman Kalau Misalnya Kita Bisa Merekomendasikan Merekomendasikan Misalnya Movie Ini Kita Rekomendasikan Movie Dari Negara Perancis Itu Saya Dapet Kemarin 33 Dollar Sekitar Segitu Satu Lit Sudah 33 Dollar Dan Nilainya Lebih Lebih Banyak Daripada CPA Art Center Daftarnya Juga Lebih Mudah Gitu Teman-teman Rekomendasi Saya Kalau Mau Teman-teman Mau Daftar CPA Di Luar Negeri Untuk Pemula Bagusnya Media Hub Ini Benar-benar Tidak Perlu Yang Namanya Wawancara Gitu Yang Gak Usah Punya Pengalaman Dan Lain-lain Juga Insyaallah Bisa Mr. Ek Dan Saya Juga Telah Membuktikan Udah Mendaftar Disini Kalau Mau Mendaftar Ya Tinggal Send Apa Untuk Lebih Jelas Dan Detailnya Nanti Saya Akan Jelaskan Lagi Gimana Cara Mendaftar Ketiga Network Ini Oke Itu Itu Aje Sih Teman Teman Jadi Rekomendasi Saya Adalah Untuk Memula Ya Tiga Network Ini Dulu Untuk Melangkatkan Network Selanjutnya Tidak Perlu Pusing Jika Teman Tidak Mempunyai Sebuah Leading Page Atau Tidak Perlu Memodal Leading Page Hosting Dan Lain Lain Itu Teman Teman Cukup Mendaftar Di Sini Aja Kalau Teman Teman Sudah Punya Modal Gitu Kan Teman Teman Bisa Mendaftar Ke Network Lainnya Atau Network Affiliate Ini E-DAV Atau Ini Media Hub Teman Teman Sediakan Landing Page Hosting Dan Domain Oke Untuk Pengenalan Dan Sampai Disini Dulu Bab Pada Bab Ini Untuk Selanjutnya Nanti Kita Akan Langsung Praktek Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman Teman Pada Bab Ini Kita Akan Membahas Bagaimana Cara Mendaftar CPA Ground Oke Untuk Mendaftar CPA Ground Ini Websitenya Habis Itu Klik Sign up Sini Atau Disini Terserah Sign up Lalu Teman Teman Nanti Akan Diarahkan Disini Kalaman Ini Nanti Teman Teman Daftar Lewat Email Isikan Email Misal Misal At Gmail.com Misalnya Terus Habis itu Username Username Teman Atau Nama Teman Teman Namanya Siapa Misalnya Bias Bias Roland Misalnya Ini Username Aja Teman Teman Gak Boleh Dipisah Oke Kodenya Kode Ini Kode Negara Sama Nomor Telepon Indonesia Kita cari Indonesia Indonesia Ini ya ID 62 Oke Nomor Telepon Teman Teman Apa Langsung 8 Berapa Misalnya Nomor Excel 8 5 70 Misalnya Nomor Indosat Blablabla XXXX Misalnya Habis itu Skypenya Nah Skype disini Kalau teman Kalau teman-teman Tidak punya Skype Katanya Boleh Skype Sembarang Aja Boleh Katanya Apa Kalau teman-teman Masih Ragu Juga Teman-teman Bisa membuat Skype Skype Oke Terus Alaman Facebook Facebook Teman-teman Apa Maksudnya Ini Alamat Facebook Teman-teman Misalnya Facebook profile Teman-teman Apa Yang didaftarkan Nanti Dipasto disini Sebentar Ya Teman-teman Oke Ini saya Misalnya Ini saya Profilnya Itu Alamat URL Yang disini Nanti Yang dikopikan Sebentar Nah Ini Ini yang Nanti Akan Dikopikan Ctrl C Ctrl V Oke Disini Oke Passwordnya Apa Passwordnya Terserah Teman-teman Passwordnya Apa Misalnya Ini Terus Habis Ini Juga Harus Sama Harus Sama Nah Misalnya Terus Sign up Habis Sign up Nanti Tinggal Kontak Aja Gitu Kan Sudah Daftar Tinggal Kontak Orangnya Orangnya Mas Rian Tadi Mas Saya Sudah Daftar Habis Itu Tinggal 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 Nunggu Gitu Kan Nah Untuk Untuk Seperti Apa Namanya Dashboardnya Nanti Saya akan Kasih Tahu Dalamannya Dalaman JPA Ground Seperti Apa Oke Karena Saya Berhubung Sudah Mempunyai Akun JPA Ground Maka Saya Tinggal Login Tinggal Login Nunggu Ini akun yang baru ya Akun yang baru Ini udah selesai pembayarannya ya teman-teman Oke saya disini ya Untuk bikin Anonya nanti seperti ini ya Bikin apa namanya Report Eh report Report ini adalah hasil yang teman-teman Earning teman-teman dan segala macam Bisa dilihat disini Offernya campaignnya Offernya bisa dilihat ya disini ya Offernya ini Macem-macem ya Ada play, movie, books Musik Game Dan segala macam nih Sport Dan boxing juga ada Dan lain-lain Sampai musik pun ada ya teman-teman Jadi lengkap, komplit Oke Habis itu Ini CPI juga ada Maksudnya Ini untuk menginstall ya Offer installer juga ada Lalu untuk dapat Lining page nya dimana mas Nah disini ya Setelah kita melakukan Ini Kita daftar ya Kita daftar Sebentar ya Kita daftar Daftarnya kayak gini ya Di get over ini ya Nah get over Like aja get over gitu kan Kita otomatis udah daftar gitu Nah ini Ini keterangannya ya teman-teman US 14,60 Kanada segini Gede ya teman-teman ya Oke Untuk membuat landing page nya Di sini Klik tools nya aja Create Tools Create landing page Maka otomatis seperti ini ya Nanti tampilannya Nah seperti ini Nah Oke Nah misalnya nih Tinggal klik aja nih mas Di klik disini Atau di copy disini Maka Kita cari film kesukaan kita Kalau mau mempromosikannya Eh sorry Sorry Takut ya Oke Ini landing page nya Nah ini Tinggal cari aja disini ya Nah misalnya Jadi Enak kan Kita gak perlu bermodalkan domain Atau hosting Ini tinggal Daftar Dapet Nah tinggal di ano aja Ini nanti yang link nya Yang nanti akan dipromosikan Nanti setiap kali orang daftar ya Orang daftar dari link kita Sorry Mas player Sorry ya Setiap kali orang daftar dari link kita Dan disini juga ada Anu ya Ini watch now download Maka Pas dia masukin kartu kredit Langsung ya Kita dapat Dan disini juga Enaknya Ada Feature Yang baru ya Dua jam yang lalu Ini ya Comment ya Yang meyakinkan Orang untuk Mendaftar Daftar CPA ini ya Tinggal Tinggal orang daftar Masukin kartu kredit Nah jadi deh Maka earning kita juga Bakal nambah ya teman-teman Oke Untuk menjelasan Untuk CPA Ground ya Untuk CPA Ground Sekian aja ya Itu aja sih Nanti jangan lupa Payment nya diisi ya teman-teman ya Setelah teman-teman disini Jangan lupa mengisi payment Payment nya ini Di menu payment Sebentar Sebentar Pembayaran ya Pembayaran Pembayarannya diisi aja Sebentar ya Ini ada forum nya juga ya teman-teman ya Ada forum dan lain-lain Payment Saya bentar Oke saya pause dulu ya Bentar ya Oke kita sambung lagi ya teman-teman Sorry Di Apa namanya Di sini Opera saya masalah ya teman-teman Ternyata Tidak bisa melihat payment Penuh payment disini Klik aja di payment ya Payment disini Habis itu isi Daftar ya Yang anunya Nah ini contohnya Seperti ini Ini ya Nanti diisi Payment nya kemana Kemana gitu Nah Payment nya jangan lupa ya teman-teman ya Kalau sudah Payment nya Oke Itu saja ya Untuk sementara Nanti kalau ada yang ditanyakan Dari Bingung Silahkan Silahkan aja di grup Atau kontak kami ya Masai dan Mr. X Oke Untuk saat ini Untuk cara mendaftar CPA Sampai disini dulu ya Nanti kita akan sambung lagi Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutan ya teman-teman Untuk mendaftar CPA E-DAF ya sekarang ya Oke Untuk mendaftar CPA E-DAF Jika teman-teman Sudah mempunyai landing page Hosting dan domain Nah teman-teman Bisa mendaftar di CPA E-DAF ya Oke Untuk mendaftar Di CPA E-DAF ini Simpel ya teman-teman Tinggal send up aja Klik send up Atau Pendaftaran gitu kan Register Nah disini Tinggal teman-teman Masukin email teman-teman Kata sandinya apa Terus kan Verifikasi password Oke Register Atau juga bisa lewat Facebook ya teman-teman Oke Berhubung saya Sudah bisa Sudah mempunyai Akun E-DAF ya Jadi Saya tinggal login ya Teman-teman ya Login aja Saya Login disini Oke Oke ya Kita masuk ke dashboardnya E-DAF ya Sekarang kita Berada di Menu ya Menunya ini banyak ya Klik aja Affiliate Nah disini Ada menu marketplace Klik aja marketplace Klik aja marketplace Nanti Nah disini banyak ya Offer Dari GPS CPA Eh CPA CPS Ini lah Tipenya banyak GPS GPS ini adalah Cost per sell ya Ini cost per action Cost per lead Coba ya Cost per lead Ini ya Yang cost per lead Ini yang cost per action Kita pilih Cost per action Banyak ya Tinggal Teman-teman daftar Daftar aja Nanti kalau udah Menunya Disini ya Produk yang udah disetujui Ini insya Allah Nggak pakai wawancara ya Teman-teman Saya udah daftar Pernah daftar Over Salah satu offer Dan tidak pernah wawancara Ini offer saya Contoh Saya contohkan Disini Oke Pembayaran Indepnya juga Dua minggu sekali ya Kalau nggak salah ya Nanti kalau sudah Teman-teman daftar Teman-teman tinggal Kontakt Ini ya Mas Ahmad Mulyadi ya Om Ahmad Mulyadi Ini ya Ini Facebooknya Teman-teman Daftar aja Nanti mungkin Om Ali ini Mengarahkan ke Para affiliate Managernya Gitu kan Oke Untuk Daftar Redup Dan dashboard Dashboard Redup Disitu aja ya Teman-teman ya Dan Simple ya Simple ya Disini juga Ada Anu ya Penjelasan ya Ini Tayar 35 ribu Satu tayarnya Untuk Daftar movie Disini ya Ini movie nya Klik movie Tread Klik aja Nanti penjelasannya Ada ya teman-teman ya Setelah diterima mungkin ya Seperti itu ya Oke Itu aja teman-teman Untuk yang Indaf ini Karena juga Teman-teman harus Menyediakan Landing page Ya Dan juga domain hosting Untuk promonya Oke Oke Nanti akan kita lanjut ke Tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Kita akan Pada bab ini Kita akan Belajar bagaimana Secara Mendaftar media hub Oke Untuk mendaftar media hub Langsung aja buka webnya Media hub.com Lalu sign in ya Sign in Eh sign in Sorry sign up ya Klik sign up Nah disini ada tiga kan ya Pilih exchange Pilih exchange Pilih publisher ya Setelah itu Teman-teman klik Nama teman-teman Siapa Misalnya aja U Dan Nih Misalnya Terus nama Teman-teman siapa Yang Ini misalnya ya Negara Indonesia Misalnya Kita klik i aja Indonesia Terus zip Kode Zip kode Maksudnya Kode post ya Kode pas teman-teman Berapa Terus skypenya Skypenya Nah ini pentingnya skypenya Teman-temannya Disini harus ada skypen Teman-teman Buat aja skypen nanti Cara membuatnya Disini ya Teman-teman Teman-teman tinggal daftar Versi gratisan Juga ada Yang skype ya Skype Skype Nah skype download Dan lain-lain Tinggal klik aja Ini Websky Sambil nunggu itu Passbook link teman-teman Sama seperti yang tadi ya Facebook profile teman-teman Dikopikan nanti Kesini ya Terus link Link Kedin Jika ada ya Terus habis itu Email Emailnya mau didaftarin ya Email Nanti kalau ada pemberitahuan apa-apa Bisa lewat sini ya teman-teman Email Habis itu Password Passwordnya apa Terus Nah ini yang saya bilang tadi Kita harus mempunyai alamat website ya Alamat website Nanti alamat website kita apa ya Disini klik misalnya aja saya ya Zia Movie ya Zia Movie Dot Com Ya Terus Nih kan Only traffic Nah berapa trafficnya Misalnya aja Seribu Berapa Sebenarnya sih Ini check-up formalitas aja teman-teman Media hub itu mempermudah kok Tidak seperti media yang lainnya ya Sorry Tidak seperti yang lainnya Yang Agak sulit gitu kan Media hub ini Mudah saja Caranya Oke Sorry Keulang lagi ya dari awal ini Nah setelah habis itu Teman-teman Habis itu teman-teman Klik Ini ya Yes Setelah itu Register Udah Gitu kan Do you currently work with another network Apakah kamu sekarang bekerja di CPA net Eh Di network lain misalnya teman-teman Ya Ya Atau enggak Oke gitu aja Register Udah Gitu aja Untuk dalemannya nanti Insya Allah akan dijelaskan dengan Dari Mr. Egg ya Saya cuma luarannya doang ya Oke untuk mendaftar Skype Teman-teman bisa Buka disini aja ya Emailnya apa Terus next Untuk create Gak punya akun Create satu ya Ini kalau sudah punya akun ya Nah ini nomernya teman-teman Create Menggunakan email juga bisa Terus next aja Nah gitu aja ya Mudah Skype Oke Untuk media hub Sampai disini aja ya Singkat Singkat banget Nanti Seperti yang saya bilang Nanti dalamannya akan dijelaskan Sama Mr. Egg ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Film Terima kasih telah menonton 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 Nah ini Terima kasih telah menonton Nah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Banyak menonton Terima kasih telah menonton Nah ini Film Terima kasih telah menonton Terima menonton Kenapa menonton Terima kasih telah menonton Seat menonton Bisa menonton Nah ini Nah ini banyak ya Teman-ulation Ini udah Oke, ctrl D Eh, ctrl D Ctrl N Kita paste Nah, ini kata kunci yang mau kita garap Nah Infinity War Usahakan Kata kunci yang unik ya Pertama, kata kunci unik Kata kunci unik seperti apa? Yaitu kata kunci turunan ya Yang mengandung kata kunci Film Kata kunci filmnya Dan juga Keterangan ya Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini misalnya ya Ini bisa digarap ya Pelikuta kompletta Avenger Infinity War Pelikula kompletta Espanyol Latino HD Misalnya ya Nah, kayak gitu Biasanya Cepat ya Untuk penjuan Bukan Saya gak ngeresu untuk penjuan ya Tapi Menurut pengalaman saya Kalau kata kunci unik Itu bakal Google bakal suka gitu kan Daripada kita mengundangkan kata kunci utama Misalnya aja seperti ini nih Pelikula, Avenger, Infinity War Udah, kayak gitu aja Maka itu bakalan susah untuk bersaing gitu kan Bersaing di halaman pertama Atau apa gitu kan Nah ini Berdasarkan riset kata kunci Inilah kata kunci yang dikari oleh para Searching Movie Maksudnya para pencari Tunggila film gitu kan Nah, kita tinggal mengeksplorasi di belakangnya Misalnya kita tambahin lagi 2018 Nah, seperti itu Ini saya rasa udah cukup ya Nah, ini saya kira sudah cukup Ini sudah unik ya Nah, sudah unik Kita ini bisa dijadikan kata kunci Oke Nah Oke, kita jadikan kata kunci aja Nah, ini kata kunci turunannya Seperti ini ya Nah, usahakan Kata kunci turunan ini Kita cari Minimal 30 lah Atau berapa gitu kan Oke Terus Selanjutnya adalah Nanti kita akan Cari lagi ya Di sini Selanjutnya kita akan cari di sini Persaingannya seperti apa Nah Ini persaingannya gede ya teman-teman ya Usahakan persaingannya kecil Nah, kalau misalnya seperti ini Ini bakalan gede teman-teman Nah, ini kurang unik berarti D Espanyol Latino 2018 Misalnya Avenger Infinity War Velicula Completa Espanyol Latino 2018 Cari yang sekiranya kata kuncinya di bawah 1 juta ya Kalau bisa ya Avenger Infinity War Atau yang ini Kita cari Kita tambahin lagi aja kata kuncinya ya Kita tambahin di sini Marvel Marvel Nah, ini bisa ya digarep ya teman-teman ya Untuk 498 ini Ya Bisa kita garap ya Karena ini kata kunci unik ya Kata kunci unik Atau bisa ditambahi Pair juga Pair itu artinya kita Watch ya Dalam bahasa Inggrisnya itu watch Atau bahasa Indonesia-nya menonton ya Pair Pair Marvel Nah, ini Bisa jadi kata kunci gitu kan Coba kita klik ya Nah, ini 2 juta ya Kurang aja Yang tadi aja bagus ya Tadi bagus Bukannya apa-apa Nanti bisa Kita untuk Perlu kita untuk pencuannya teman-teman ya Terus kata kunci ini Harus benar-benar gitu kan Harus benar-benar jeli Ctrl C aja Kita jadiin kata Keyword-keyword utama Keyword utama Setelah ini Ini persaingannya banyak Nanti ini bisa dijadikan Sub kata kunci Kata kunci kedua bisa Nah, ini Sudah unik Kita tinggal Buat konten aja Oke Untuk riset kata kunci Spanyol Saya rasa cukup disini dulu ya Teman-teman ya Saya rasa udah jelas ya Intinya adalah Kita kalau mau riset kata kunci Saya rumuskan ya Seperti ini Keyword utama Plus Film Film itu dalam bahasa negaranya ya Misalnya aja Kalau di Spanyol Kan pelikola ya Kalau di Perancis itu Namanya film Kalau biasa Kalau di bahasa Inggris Namanya watch Atau streaming Dan segala macam Nah ini Rumusnya seperti ini Kalau saya ya Menurut saya pribadi Dan Mr. X juga Menggunakan Rumusnya Keyword utama Film Terus habis itu Keterangan Keterangan ini bisa Tempat Atau waktu ya Waktu Kapan Ditambahin Apa gitu Serah teman-teman Pokoknya Buat seunik mungkin Buat seunik mungkin Jangan dibuat Kata kunci utama Gitu aja Supaya Google juga Bakalan suka dengan Kata kunci Kata kunci Kita ya Kata kunci kita Sebentar ya Ini ya Ini kata kunci Utama Bukan kata kunci utama Ini kata kunci unik ya Nah ini kata kunci unik ya Teman-teman Dia gak membidik Apanya ya Dia gak membidik Langsung Infinity War Apa Berapa Enggak Tapi kan India kan membidik Kayak seperti ini Avenger Nah ini Ini yang saya maksud Seperti ini Gitu kan Supaya Kita Meskipun kita Enggak mengetikan Kata kunci tersebut Gitu kan Maka kata kunci tersebut Akan muncul di kata kunci lain Gitu Itu yang saya maksud Oke Saya desa Cukup disitu aja Nanti kita akan sambung lagi Oke Assalamualaikum Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Babnya membahas Bagaimana Cara Malas ya Bagaimana Cara Malas Malih Kita cuma ATM atau ATP ya ATM itu Amati Tiru Modifikasi Atau ATP Amati Tiru Plek Yang Sudah Kata kunci Terbukti Page one Yang dilakukan oleh Para spammer Jadi kita Enggak perlu lagi Cara pertama Yang Kemarin Kita sudah membahas Bagaimana Cara Reset kata kunci Menggunakan Keyword Seater Nah ini Enggak pakai Keyword Seateran Kita tinggal Plek Punya orang Nah Dengan cara apa Setelah kita Menemukan forum Langkah selanjutnya Adalah Kita tinggal Melakukan Yang namanya Copy ya Oke sebentar Saya Konekan dulu ya Apakah Aman mas Copy Paste Keyword Yang Orang Yang jadi pertanyaan Ya Selama ini Alhamdulillah Masih aman Aman aja Teman Teman Ya Gak ada masalah Gitu Oke Oke ini aja Ya Nah ini Kan ada Keyword Ya teman Teman Ada Keyword Jadi kita Gak perlu lagi Pusing Nah tips Dari saya Yang tambahan Adalah Kita Jangan Kita boleh Amati Triple Tapi jangan Semuanya Dicopy Teman Teman Misalnya Aja Kita Mengcopy Mulai Dari Sini Aja Dari Sini Aja Supaya Apa Agar Terlihat Unik Aja Nanti Itu Bisa Dipadu Dengan Keyword Keyword Lain Nah ini Keyword Dari Forum Pertama Dan ini Dari Forum Kedua Misalnya Nah ini Nanti Kita Copy Nah ini Sinopsisnya Bisa Copy Jadi Kita Tinggal ATM Aja Gitu Kan ATM Nah Mudah Ya teman Teman Tinggal Copy Paste Punya Orang Sebenarnya Ini Sudah Terbukti Ya Sudah Terbukti P1 Kata Kuncinya Jadi Kita Ya Gak Perlu Repot Reset Keyword Lagi Oke Seperti Ini Ya teman Teman Jadi Nanti Ini Kita Tinggal Pakai ATM Dengan Kata Kunci Orang Lain Gitu Kan Atau Kata Kunci Yang Kita Modifikasi Sendiri Dengan Cara Apa Kita Padukan Dengan Keyword Seater Misalnya Keyword Seater Kita Pakai Yang Tadi Ya Kalau Tidak Mau Kopi Pluck Gitu Kan Ah Mas Saya Tidak Mau Kopi Pluck Nanti Saya Kurang Kreatifitas Gitu Ya Boleh Aja Teman Teman Bisa Padupadankan Semakin Teman Teman Memadupadankan Maka Itu Semakin Unik Dan Terlihat Bagus Hasilnya Itu Yang Selama Ini Saya Rasakan Ya Teman Teman Oke Untuk Materi Ini Sampai Disini Saja Untuk Materi Copy Pass Alias Secara Malas Gak Perlu Riset Yang Berbelit Belit Kita Tinggal Copy Pass Punya Orang Yang Telah Pejuan Gitu 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 Nanti Kita Akan Bahas Lagi Di Panduan Berikutnya Di Materi Yang Berbeda Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Pada Blub Ini Kita Akan Membahas Bagaimana Cara Menentukan Target Gitu Kan Atau Demografi Oke Demografi Yang Disibut Disini Adalah Target Negara Target Negara Kita Pada Saat Kita Bermain CPA Target Negara Mana Aja Yang Bagus Oke Saya Akan Kasih Tahu Target Negara Yang Kita Sasar Nanti Adalah Google Perancis Perancis Google Spanyol Dan Google Jerman Oke Kenapa Kita Memilih Market Jerman Spanyol Dan Perancis Ini Alasannya Adalah Pertama Lead Lead Dari Sana Yang Berhubungan Dengan CPA Movie Atau CVA Sport Yang berbau Seperti itu Itu Leadnya Besar Leadnya Antara Bisa Sampai 20 Keatas 20 Sampai 30 Dollar Ya Itu Alasannya Kenapa Jadi kita Menyasar Lead Tersebut Kenapa Jadi Google Dotcom Mas Google Dotcom Itu Otomatis Kita Menyasar Lebih Luas Bukan Hanya Negara Ke Inggris Atau Amerika Nanti Asia Bakal Masuk Sana Nah Nanti India Bakal Masuk Ke sana Dan Segala Macam Dan Persaingannya Lebih Gila Kalau Google Dotcom Daripada Google Perancis Google Spanyol Dan Google Jerman Kalau Google Inggris Dan Google Amerika Pun Leadnya Antara 15 Dollar Sampai Sekitar Segitulah Kira Kira Segitu Gak Banyak Gak Lebih Banyak Daripada Perancis Spanyol Atau Jerman Apalagi Di media Hap itu Perancis Itu Bisa Kalau kita Dapat Lead Dari Perancis Satu Lead Mencapai 30 Dollar Ke Atas Itu Lebih Bagus Lagi Kalau Kita Target Kita Kita Target 5 Atau 4 Sebulan Kita Sudah 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 1 juta Lebih Dan itu Kerjanya Cuma Di depan Komputer Doang Gak Perlu Kita Ke kantor Dan lain-lain Oke Alasannya Itu ya Kedua Alasannya Kenapa Jadi Kita Menyasar Google Perancis Spanyol Dan Jerman Karena Untuk Bersaing Untuk Mendapatkan Pejuannya Di Google Di Google Perancis Spanyol Dan Jerman Itu Lebih mudah Itu cepat Pejuannya Cepat Daripada Kita Menghajar Market Amerika Atau Google.com Ini Google.com Gila-gilaan Persaingannya Kalau kita Buka Film Kita Buka Film Aja Sebentar Kalau kita Buka Film Itu Persaingannya Sudah Puluhan Juta Atau Minimal Jutaan Misalnya Kita Buka Film Yang Lagi Trend Tom Raider Tom Raider Yang Mau Rilis Tom Raider Biasanya Kata kuncinya Streaming Nah ini kan Streaming 2017 Atau 2018 Kota Dan juga Kita Lihat Nah ini Persaingannya Jutaan 4.500 Apakah Nanti Di Google Spanyol Jerman Dan Perancis Juga persaingan Seperti ini Ya pasti Tapi Lebih mudah Untuk Page one Atau Posisi Mendapatkan Ranking Pertama Ini ya Ketimbang Kita Menghajar Market Market Yang ini Market Ini Nantinya Adalah Apa Namanya Market Seperti Ini Kita Agak Susah Gitu Agak Susah Dan Persaingannya Gila-gilaan Ketat Banget Kita Susah Untuk Menghajar Yang namanya Bahasa Inggris Karena Bahasa Inggris Adalah Bahasa Internasional Dimana Bukan hanya Pemain Inggris Bukan hanya Pemain Amerika Tapi Pemain Yang lain Juga Maksudnya Pemain Vietnam Juga Thailand Juga Asia Dan Lain-lain Itu yang Menyebabkan Persaingan Tersebut Gila-gilaan Berbeda Kalau kita Membidik Market Spesifik Misalnya Perancis Kita Bidik Contohnya Kata kuncinya Adalah Film Perancis Tomb Raider Kata kuncinya Bahasa Perancis Pasti beda Misalnya Kata kuncinya Film Biasanya Entier PF Ini kata kunci Yang ada Diketikan Di Perancis Biasanya Apa Tomb Raider Tomb Raider Nah Ini Biasanya Nah Ini Kurang Kurang Dan juga Persaingannya Agak Enak Kita Lebih mudah Lebih Bisa Pejuan Gitu Kan Kalau kita Market Jerman Kita juga Bahasa Jerman Mungkin teman-teman Agak susah Wah Mas Saya gak bisa Bahasa Perancis Disini Saya gak bisa Bahasa Spanyol Dan juga Gak bisa Bahasa Jerman Oke Kalau kendara Teman-teman Di Bahasa Spanyol Perancis Dan Jerman Ini Kita kan ada Google ya Google Translate Google Translate Disini Kita Fungsikan Untuk Menterjemahkan Gitu kan Menterjemahkan Kita cari aja Kata kunci utama Dari mereka Misalnya aja Kayak gini Yang kata kunci umum Yang bahasa Perancis Diketikan Seperti ini Kalau misalnya Spanyol itu Kalau kita mau Mencari film Disini aja Gitu kan Misalnya Spanyol Google Translate Google Translate Google Translate Kita klik Nah Disini Anu aja Kita klik Disini Bahasa Spanyol Eh Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Perancis Contohnya aja Kita klik Bahasa Spanyol Spanyol Ada Is 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 Spain Spain Nah ini Spanish Ya Nah kita Klik Misalnya aja Film ya Film Terjemahannya Ini Seperti ini Nah Kalau Atau kita Tidak Tidak Mau Ribet Kita klik Disini Langsung Kita cari Di Alosin Alosin Oke catat Alosin Dotcom Aja Alosin Dotcom Disini Alosin ini Spanyol Kalau kita Mau mencari Negara Spanyol Kita tinggal Klik Disini Nah ini Bisa Dijadikan Referensi Bahasanya Bahasa mereka Kalau Bahasa Spanyol Adalah Pelicola Misalnya Pelicola Completa Nah seperti Ini Ini adalah Yang mau Release ya Yang lagi Mau release Yang hot-hotnya Yang lagi Hot-hotnya Di negara Spanyol Sekarang Adalah Infinity War Nah ini Terus Kedua adalah Rampage Nudge Maria Dan lain-lain Oke Untuk di negara Yang lainnya Di negara Misalnya Spanyol Negara Di negara Perancis Misalnya Perancis Perancis pun berbeda Berbeda ya Enggak setiap negara Itu sama Nah ini Perancis Tomb Raider Tomb Raider Yang lagi Booming-boomingnya Sekarang Sebentar ya Ini Emang seperti ini Iklannya Iklannya Nah ini Yang lagi Trend sekarang Seperti ini Tomb Raider Berbeda kan Sama yang tadi Kalau di Jerman Kita Bidik aja Nanti yang di Jerman Halosin Halosin Apa gitu kan Sebentar Halosin Kebeda Bahasanya bisa diambil disini ya teman-teman ya Bahasanya Dan Google Kita memakai Google Translate ini ya Kalau kita memakai Google Translate Kita ngambil beberapa kata aja ya Misalnya Film Film yang Film Movie Film Kita artikan Apa gitu kan Nah seperti ini Yang lagi Anus sekarang adalah Sebentar ya Sorry Ini ada iklan Yang lagi Running Nah ini Lagi sekarang Yang lagi ini Misalnya kita klik ya Bahasanya ya Disini aja gitu kan Nah kita ambil ini Headline-nya ini Kita cari Di Perancis ya Film itu dalam bahasa Jermannya apa gitu kan Nah kita klik Kata kunci utama itu Lalu kita klik di Pencarian Nah pencarian disini Nah ini kan pasti keluar ini Seperti ini Kita cari Bahasa Perancisnya Eh bahasa Perancis Bahasa Jermannya Bahasa Jermannya ya Bahasa Jermannya Perfilm itu apa gitu kan Ya gak usah ribut aja gitu Kita cuma Pengen Mengerti Apa sih Itu kan Yang Para pemain GPA Yang menyebabkan Para pemain GPA itu Bisa mendapatkan lead Yang lebih mudah Dan lebih banyak Mungkin mereka Bermain di Lebih spesifik gitu Sebentar ya Google Translate Cata aja Negara-negara yang seperti ini Bukan negara Luas gitu Nah ini kita Klik Jerman ya Jerman biasanya This dude Terus Ini Jerman ya Oke misalnya Film ya Atau movie Movie Bahasa Jermannya apa Film ya Oke Film Kita kata Kata Klik kata kunci aja Film Film Terus kata kunci utama Film Nah ini pasti keluar Nah seperti ini Thread Nah nantinya Ini Para pemain spam semua ini Kayak seperti ini Gitu kan Nah ini Coba kita klik ya Nah ini Bisa di Ambil ya Kata kuncinya Kita bisa Ambil Seperti itu aja sih Untuk gambaran lebih jelasnya Nanti Lebih detailnya Di bab Yang lebih membahas Tentang ini ya Tentang Yang lebih spesifik Nanti Seperti ini aja Nah ini kan Maksudnya ini Cuma 700 Seperti itu aja Kalau Spanyol sih Saya Biasanya Mengendalakan kata kunci Pelikula ya Pelikula Pelikula Filmnya apa Misalnya Tom Raider Nah ini kan Banyak nih Referensinya Teman-teman bisa Lihat disini ya Referensi Referensi kata kunci Tapi jangan dijadikan Ini kata kunci utama ya Salah ya Nanti kita Kenapa jadi alasannya Itu Tidak Dijadikan kata kunci utama Gitu kan Nanti saya akan Jelaskan lebih lanjut lagi Oke Untuk sekarang Pemilihan Atau Demografi ya Pemilihan demografi Sampai disini aja Nanti kita akan Sambung lagi Di Bab selanjutnya Mengenai Reset kata kunci Insya Allah ya Oke Assalamualaikum Wr. Wb Oke Assalamualaikum Wr. Wb Oke Kali ini Sebelum kita menangkah Untuk action Di Cara SEO nya Kita harus Mengetahui dulu Gitu kan Apa aja sih Faktor yang mempengaruhi SEO For Sebuah CPA Movie Gitu kan Kenapa Jadi orang Kenapa jadi banyak Yang Bisa Page 1 Halaman 1 Gitu kan Nah faktornya Pengalaman saya Yang pertama adalah Headline ya Headline Atau isi Headline Atau isi Headline pertama Kita harus Menggunakan Headline yang unik Gitu kan Jangan menggunakan Headline yang Sudah banyak dipakai Yang terpengar Pastinya Misalnya aja Kita membidik Film ya Film Tomb Raider Tadi ya Contohnya ya Tomb Raider Bellicula Nah ini Kalau kita Mengketikan kata kunci Tomb Raider Bellicula Meskipun ini Di Spanyol Maka itu akan Persaingannya akan Banyak ya teman-teman Banyak banget Persaingannya Nah Masih sampai 2 juta ya Masih berat Persaingannya seperti ini ya Oke Jadi kita harus Bagaimana mas Pertama Kita harus mencari Kata kunci yang unik Ya teman-teman Seperti yang saya bilang Sebelumnya Di bab sebelumnya Kita mencari Kata kunci unik Apa itu kata kunci unik Kata kunci unik Kata kunci unik adalah Kata kunci turunan ya Kata kunci turunan Dari kata kunci utama Nah misalnya Tomb Raider ini ya Kata kunci utamanya Biar ini kata kunci Kata kunci uniknya Mungkin seperti ini Gitu Ini pun bu Nah ini kan 196 nih Ini tergolong Kata kunci unik Gitu kan Atau bisa ditambahin HD lagi Semua orang kan Perlu jernih juga Gitu kan Melihat Nah seperti ini Ini bisa dijadikan Referensi ya Kata kunci yang Bisa dijadikan Headline Teman-teman Gitu kan Ditambahin tahunnya Ini sudah menjadi Kata kunci unik Gitu Berbeda Kalau kata kunci yang tadi Itu udah Persaingannya udah berat Ini masih 2 juta ya Oke Seunik mungkin lah Nah seperti ini Nah Seperti itu aja ya teman-teman Harus mencari Intinya adalah Kata kunci unik Jangan kata kunci utama Kata kunci utama itu adalah Kata kunci filmnya Terus Ya beberapa kata aja lah Nah misalnya aja kayak gini nih Nah ini kata kunci utama Nah kata kunci unik tuh Kata kunci cirinya adalah Kata kunci yang panjang ya teman-teman ya Yang mempunyai keterangan Tempat dan lain-lain gitu kan Itu Akan membantu teman-teman Untuk pejuan gitu kan Berbeda dengan Jika teman-teman Mempilih Kata kunci Itu aja Maksudnya Kata kunci utama aja gitu kan Itu susah Agak susah gitu ya Oke Yang kedua Yang tadi adalah Yang berpengarif faktor Kita bisa pejuan Persaingannya Persaingannya seperti apa Arti dari persaingan disini adalah Persaingan dari segi Jumlah pencariannya ya Jumlah Persaingan seperti ini Persaingannya ini Dan juga Yang muncul di halaman satu ini Apa aja sih gitu kan Saat kita mengetikan kata kunci Ya Kita harus melihat Apa aja yang muncul Web apa aja yang muncul gitu kan Kalau seperti ini ya Ini masih ada kemungkinan Kita bisa pejuan Karena Bukan kata kunci Bukan Apa ya Gak banyak gitu kan Situs resmi yang muncul disini Lain halnya Kalau situs resmi yang muncul Misalnya aja seperti ini ya Nah Kalau seperti ini kan Ini kata kunci resmi ini Yang muncul Elcatara ini kan Eh bukan kata kunci resmi Maksudnya Situs resminya gitu Situs resmi Ini situs resmi juga Itu situs resmi Nah pokoknya berat ya Hampir semua Di halaman ini Situs resmi semua gitu Nah Paling cuma yang ini ya Ini Ini juga agak berat Soalnya udah lama kayaknya 2014 Tapi masih ada kemungkinan Masih ada kemungkinan Kita bisa pejuan Di halaman ini Ini situs resmi ya Nah yang banyak Situs resmi Blog download gitu kan Itu agak susah Nah Itu yang Yang dimaksud dalam persaingannya Kita harus melihat dulu pertama Pertama tadi adalah Keunikan kata kunci Terus habis itu Persaingannya ya Jangan sampai persaingannya itu Seperti ini 2 juta 1 juta Wah Agak ribet Agak susah gitu kan Meskipun mungkin Emang 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 beberapa Situasi memungkinkan Pada kita pejuan ya Jika Ini kata kunci nya 2 juta Namun Disininya Di halaman yang ininya Cuma persaingan kita Cuma Halaman Spam-spam semua Misalnya aja Spam-spam itu seperti apa Misalnya aja nih Seperti youtube Youtube ini ya Youtube ini Sebenarnya spam Bukan halaman Yang resmi gitu kan Nah itu masih bisa Memungkinkan lah Meskipun kecil ya Tapi yang lebih bagus Kita alang kebaiknya Itu tadi Kata kunci unik Plus Persaingannya ya Persaingannya Terus habis itu yang Faktor yang ketiga adalah Forum ya Atau sosial media Ya disini kita menggunakan Forum Atau sosial media ya Untuk Mendompleng Kita bisa Pajuan gitu kan Nah Forumnya seperti apa Forum yang Banyak dicari itu Adalah forum yang Sudah terbukti Pajuan ya Sebentar Seperti apa forumnya Nanti saya akan carikan ya Sebentar ya Sebentar Mungkin seperti ini Ini bukan ya Bukan situs Kayak situs resmi juga gitu Nah Evoc ini ya Nah evoc ini Evoc ini adalah Setus Bisa dibilang Ya udah terbukti Pajuan gitu kan Dan kita pun bisa Spam disini juga gitu kan Nah Seperti ini ya Spamnya Ini banyak Dan ini evoc ini adalah Situs besar ya teman-teman ya Dan kita bisa Spam disini juga Spam Oke mungkin cara detailnya nanti Akan dibahas di bab lain ya Forumnya yang mana gitu kan Dan lain-lain Oke Ini secara garis besarnya aja ya Setelah itu adalah Backlink Nah tentu Udah barang tentu kita Memerlukan sebuah backlink ya Sebuah backlink untuk Supaya pejuan Contohnya aja ini ya Ini kita mau tau nih Backlink orang ini Apa aja sih gitu Maka kita kan Tinggal kopikan aja Kita cari disini Di search ini ya Di kolom kanan Kontrol V Apa aja sih Backlink yang ada disini Nah ternyata Backlinknya 162 167 Nah ini Halaman-halaman beliau ya Yang backlink Banyak juga ya 167 gitu kan Nah Backlinknya segini gitu kan Dan ini halaman Backlink-backlink beliau gitu Coba yang lain juga ya Ini bisa Kita bisa Meng-copy Apa aja gitu kan Yang dilakukan oleh orang Yang spammer-spammer lainnya gitu Dengan backlinknya Dimana dia cantolin gitu kan Dan lain-lain Ini aja beliau Ini backlinknya Kita bisa Tiru gitu Dan kita bisa Menanamkan backlink juga Di tempat Orang tersebut Maksudnya di tempat Para backlink Para spammer backlink tersebut Nah kita tinggal copy disini ya Teman-teman Ini kita mau mata-matai Backlinknya Dimana aja Nah ternyata Tiga aja ya Tiga Disini Dia tanam backlink Disitu sini Disitu sini Dan disitu sini ya Coba kita klik salah satu situsnya Nah disini dia Tanam backlink ya teman-teman ya Nah kita juga bisa Menanamkan backlink disini Gitu kan Kita tinggal ATP atau ATM aja gitu Sebelumnya kita buat Mungkin kita disuruh Membuat akun ya Disini ya Baru kita bisa Membuat backlink Oke Itu aja Nanti Untuk pembahasan backlink Dan lain-lain Terbab sendiri ya Teman-teman ya Hanya sebatas Faktor-faktornya gitu kan Oke Untuk sementara Itu aja teman-teman Nanti kita akan bahas Di bab selanjutnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kita akan nyambung ya Materi kemarin Bagaimana Eh sekarang ya Kita akan membahas bagaimana Caranya Menentukan forum ya Yang mau di spam Atau Pecarian forum Gitu kan Forum mana sih yang bagus Untuk di spam Dan itu yang Mempengaruhi faktor SEO nya Setelah sebelumnya Kita membahas ya Faktor-faktor SEO Itu kan salah satunya forum ya Nah ini Kita akan membahas Bagaimana cara pencarian forum nya Oke Untuk mencari sebuah forum ya Yang Mendukung kita untuk Page 1 Di spam ya Spam cantik ini Kita harus Berburu Sesuai dengan kata kunci yang kita bidik ya Yang tentunya unik ya Tentunya ya Misalnya aja Kita mau Membidik kata kunci ini ya Yang lagi booming sekarang adalah Infinity War Pelikula Komplete Ini kata kuncinya Terbukti disini Ada rekomendasinya gitu kan Oke Terus kita search aja Nah disini Kita lihat nih Disini ada forum gak Nah Kalau misalnya disini gak ada forum gitu kan Maka Kita bidik Kata kunci yang lainnya Gitu kan Kata kunci yang lainnya Berhubung disini kita Ada forum ya Ini Ada Youtube 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 lagi Youtube lagi Dan ini kayaknya forum ya Nah ini forum Nah ini pinterest juga ada ya Teman-teman ya Nah ini forumnya ya Sorry mungkin agak lelet ya Teman-teman Nah ini forum yang Bagus untuk di spam ya Kita berburu forumnya Jadi intinya adalah Pada saat kita mengetikan kata kunci Kita cari forum yang sesuai Dan kata kunci tersebut Jika ada di Page one Maka kita ambil forum tersebut Berarti orang Orang lain juga melakukan gitu Nah ini Terbukti kan Page one Nanti kita daftar aja Langkah selanjutnya kita daftar di Overblock Gitu kan Karena Di kata kunci ini Kita Mendapatkan sebuah forum gitu kan Sebenarnya masih banyak forum-forum Forum yang lain ya Teman-teman Forumnya yang antar lain adalah Ini ok.ru ya Yang ok juga Steemit Yang ini Ini berhubung saya juga Ini postingan saya kemarin ya Postingan saya kemarin Steemit Steemkr Giddle Overblock yang tadi ya Vnasty Dan ini Dan ini Adalah forum-forum Yang sekiranya Mendukung untuk page one ya Teman-teman Tentunya di negara yang Non-English Gitu kan Seperti itu aja ya Untuk proses pencarian forum Misalnya nih Kita Cari Study case yang lain ya Misalnya ini Ada gak forumnya gitu Ini youtube Disini banyaknya youtube ya Teman-teman ya Tapi saya gak merekomendasikan youtube Karena Rawan untuk di band ya Untuk di band Nah ini kata kunci Ini gak ada forumnya ya Teman-teman ya Gak ada Gak ada forum yang Mendukung gitu Sebentar kita Kita lihat disini Apakah ini sebuah forum Sorry mungkin Agak beresek ya Teman-teman Karena Ini di pinggir jalan juga Apakah ini sebuah forum Belum ada ya Kita dapetin forum-forum Nah pertanyaannya adalah Jika Di Kata kunci yang kita bidik Kita kan Kita udah menentukan Kata kunci yang kita bidik Namun Tidak ada forum mas Gitu Apakah itu bisa pejuan Bisa ya teman-teman Saya bisa Bisa pejuan aja Tapi Agak susah gitu kan Itu aja sih Nah ini ternyata Anu ya Bisa di Ini ada sebuah forum ya teman-teman Jadi Kata kunci ini Ada forumnya gitu kan Nah Berhubung ada forumnya Maka teman-teman tinggal Tinggal Send up aja Send up disini Terus abis itu Teman-teman Bisa daftar lewat Facebook dan lain-lain Gitu kan Setelah itu ya Mulai spamnya Mulai spamnya Oke Untuk garis besarnya Seperti itu ya teman-teman Jadi intinya adalah Pada saat kita Mengetikan kata kunci Setelah kita Mengetikan kata kunci sebut Kita Menemukan sebuah forum Forum itu Yang nanti akan kita spam ya Oke Mungkin sampai disini aja ya teman-teman Nanti kita akan sambung Di bab selanjutnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kembali lagi dengan saya Biesti Korolan Oke Kali ini kita akan membahas ya Bagaimana cara Create forum ya Agar Membantu kita dalam proses SEO Oke Kegunaannya create forum ini adalah Kita tidak Kita lebih aman ya Kita tidak perlu risau Gitu kan Dengan Band Atau Band dari moderator Kalau misalnya kita create forum Dan di forum orang lain tersebut Kita di band dari moderator Maka kan kita Pastikan kita akan hilang Tapi kalau kita Meng create forum sendiri Di Soft forum orang lain Gitu kan Maka Itu akan menjadi Sebuah forum kita sendiri Maksudnya seperti ini ya Saya akan contohkan aja Supaya lebih jelas Buka aja teman-teman Google ya Google.com Dengan kata kunci Create forum Sebentar ya Agak lelet Disini ya Kita Create forum Nah ini ya Create forum Create free forum ya Disini ada berbagai macam Forum ya Teman-teman Yang bisa Teman-teman create sendiri Ini create forumnya Seperti Apa mas Contohnya Oke Saya akan contohkan Misalnya aja ini ya Ini Createforum.com Kita klik aja Jadi ini Menyediakan Fasilitas Kita bisa membuat Forum kita sendiri Dengan Subdomain Ini Subdomain create forum Sebentar Kita akan mukanya Agak lelet ya Teman-teman ya Sebentar aja Oke Disini sudah tampak ya Basebotnya Setelah itu Kita Akan Melakukan Yang namanya Daptar ya Atau sign up Dalam bahasa Inggrisnya Kita klik sign up Aja Klik sign up Nah Disini teman-teman Akan diarahkan Bagaimana cara Mengisinya Nah ini forumnya Terserah teman-teman ya Terserah teman-teman Misalnya aja nih Teman-teman Membuat sebuah forum Tentang Yang namanya Olahraga ya Olahraga Jadi teman-teman Yang namanya Olahraga adalah Sport Mania Misalnya ya Atau Forum yang namanya Film Kalau Saya sih Film ya Saya namain aja Ini Velikula Kompletta TAHD Espanol Ini boleh digabung ya Teman-teman Boleh enggak Seserah teman-teman aja Velikula Kompletta Saya dipisah aja ya Oke Setelah itu Forum Nah ini Yang saya maksud itu adalah Kita meng-create subdomain ya Di suatu Suatu subdomain Nah Nama subdomain ini Nantinya akan menjadikan Alamat forum kita Nah ini Ini harus digabung gitu Namanya ya itu Velikula Terserah teman-teman ya Kalau saya sih Saya bidik ya Nis Film Nis movie Jadi Namanya adalah Velikula Kompletta Kalau ini Bahasa Spanyol ya Teman-teman ya Oke Setelah itu Kategorinya ya Teman-teman Kategorinya Teman-teman Pilih apa Di sini Nah Di sini kan Ada sport Ada tv and movies Dan lain-lain Windows Nah ini Teman-teman Klik ini aja Kalau misalnya Teman-teman Movies ya Membuat Forum movies Klik Movies Kalau sport Ya sport Setelah itu Bahasa yang digunakan Itu bahasa Inggris ya Nah ini ya Teman-teman ya Ini kita diberi Kesempatan untuk Satu bulan gratis lah Untuk meng-create forum Setelah satu bulan kemudian Kita akan dikenakan Biaya gitu Tapi gak usah khawatir Nanti akan Ada forum-forum lain Yang bisa Teman-teman Create gitu kan Gantian misalnya Bulan ini Create forum Bulan depan Apa lagi gitu kan Nama-nama Forumnya beda-beda Oke Setelah itu Username teman-teman Yang untuk loginnya apa Oke Misalnya saya Sebentar ya Agak Agak hangin Username saya Misalnya aja Malang Raya Sorry Ketinggalan G-nya Oke Create password Passwordnya Terserah teman-teman Yang seperti Misalkan kombinasi Angka ya Kombinasi angka Dan juga tulisan Oke Setelah itu Konfirmasinya Nah ini Nah emailnya Ini ya teman-teman ya Email Saya Email ini aja ya Masukkan email teman-teman ya Oke Setelah itu Confirm email address lagi Ini bisa di copy aja Teman-teman bisa copy aja Oke I'm not robot Nah ini Pilih ya Yang seperti saya bilang tadi Kita diberi Dikasih kesempatan Untuk free trial Service-nya Selama 30 hari Dan itu no ads ya Artinya tidak Tidak ada iklan Di forum kita Itu Jaraknya adalah 30 hari Jika setelah 30 hari Teman-teman dikenakan Biaya atau fee Seperti ini Ya Oke Artinya teman-teman bisa Create forum Create forum selama 30 hari Penuh Oke setelah itu Selesai ya Kita periksa dulu Apakah sudah benar Gitu kan Oke Setelah sudah benar Maka kita create forum ya Oke Create forum aja Nah Sorry Ini passwordnya Tidak match katanya Oke sorry Sebentar ya Passwordnya Tidak match Passwordnya Simple aja deh Bismillah Bismillah Oke Kita save aja Supaya ingat aja sih Nah Udah Maka Teman-teman mempunyai Sebuah forum sendiri Gitu Forumnya seperti Forum Ads ID ya Tapi Ya Lebih Anul lah Lebih bagus Ads ID Seperti ini forumnya Teman-teman ya Nah Lalu bagaimana mas Kalau kita ingin membuat forum Gitu kan Nah Kalau kita ingin membuat forum Maka disini kan ada namanya New New Post ya Klik ini ya Teman-teman ya General discussion Setelah itu Disini ada menu New topic Klik aja new topic Nah disini Akan kebuka Nah ini nantinya Bisa kita gunakan Untuk Spam ya Nah disini kita Masukin aja Judul yang mau kita Masukin Ini saya Buat catatan ya Untuk catatnya Usahakan Teman-teman sudah Menginstall yang namanya Ini ya teman-teman ya Yang namanya Not bad plus plus Oke Saya akan membidik Judul ini Latino Yang panjang lah Agak panjang judulnya Supaya terlihat unik Gitu kan Nah ini klik disini Menunya disini Standar Standar aja Ya Terus abis itu disini Kita Isikan Isikan yang Sudah kita buat Kemarin Dikopi aja Kontrol C Terus abis itu Kontrol V Nah setelah itu Ini ya Udah rapi banget nih Udah rapi banget Lalu kita Masukkan disini Linknya Nah ini Link CPA Teman-teman ini Link CPA Teman-teman Link CPA Teman-teman Gitu kan Oke Setelah itu Ini teman-teman bisa Attach sesuatu ya Gambar atau sesuatu Bisa Tapi Terserah teman-teman Ini pilihan aja Oke setelah itu Pause Pause Nah udah jadi ya Teman-teman ya Udah jadi Seperti itu aja ya Kita lihat ya Sebuah Postingan yang tadi Nah ini Seperti ini ya Teman-teman Nanti alamat yang ini Bermakalan kita Submit Di Kita indekskan lah Intinya Seperti itu Oke untuk Cara membuat Forum sendiri ya Dengan subdomain orang lain Sekian dulu ya Nanti kita akan sambung lagi Di materi berikutnya Yang pastinya Berbeda Oke Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini Kita akan membahas Bagaimana Cara Nyepam Di Forum orang lain ya Oke Untuk Nyepam Di forum orang lain Kita bisa menggunakan Forum rekomendasi saya ya Dan sampai sekarang Forum ini masih bagus Untuk di Spam dan Jarang ada yang bisa Ngedalight ya Karena Selama saya Bermain di forum Dan SEO forum ini Forum ini Tidak Pernah di Band Post saya gitu kan Dan ini Emang tempatnya Untuk mempost-post Para Pemain youtube Dan para Publisher Atau Jualan Atau yang lainnya Gitu kan Oke Kita lanjut Aja ya Bagaimana Bagaimana ya Yaitu Kita buka forum Kita cari aja di google Dulu ya Cari di google Setelah itu Teman-teman bisa mencari Namanya Forum Nah ini ya Forum Titik dreamlife Nanti disini Akan muncul Nanti akan muncul Nanti akan muncul Seperti ini ya Nah disini Teman-teman tinggal klik Nanti Akan seperti ini Diarahkan ke halaman ini Teman-teman tinggal sign up aja Klik sign up ya Klik sign up Jika teman-teman Mempunyai facebook Klik facebook Twitter Atau yahoo Atau google ya Disini saya menggunakan Akun google ya Untuk sign up Sebenernya saya sudah ada ya Tapi disini saya mau mencetokkan saja Nah seperti ini Untuk daftarnya Klik aja Akun google teman-teman ya Oke Saya itu create new ya Create new Maka Akun Dreamlife Akan Dreamlife yang baru Akan ter-create ya Kenapa jadi saya merekomendasikan Forum dreamlife ini ya Pertama SEO nya bagus ya teman-teman Beberapa Beberapa waktu lalu Saya mencoba Forum yang Eh forum Postingan yang berhubungan dengan Apa ya Berhubungan dengan movie Berhubungan dengan bola Itu Page one gitu Oleh karena itu Saya disini merekomendasikan forum tersebut Nah disini saya sudah meng-create ya Forum saya Eh forum Akun saya ya Akun saya yaitu forum dreamlife ini Akun saya yang namanya Agus ya Oke Setelah itu Langkah selanjutnya adalah Jika kita ingin meng-create Topic ya Create New topic disini Disini ada tombol plus Klik aja Oke ya teman-teman Setelah kita klik new topic Maka akan muncul seperti ini ya Nah disini kita Tinggal Menuliskan judul Yang mau kita buat Oke sebelumnya saya mau Katakan dulu ya Saya menggantikan akun Yang baru dengan yang lama ya Karena Alasannya mungkin yang baru Yang baru yang saya create tadi Belum bisa untuk Post Jadi kebijakannya Forum dreamlife ini Mungkin sedikit berubah ya Tapi mungkin hanya sementara Katanya kan Oke Saya Oke kita akan lanjut aja ya Meskipun itu Nanti teman-teman Bisa kok Untuk Membuat postingan disini Tapi membutuhkan Bukan langsung bisa Post gitu kan Oke kita lanjut aja ya Setelah Kit forum kita buat ya Maka Yang harus kita Sebentar ya Oke ya Kita akan lanjut Langkah selanjutnya Kita harus meng-copy Yang judul yang kita tentukan ya Teman-teman ya Misalnya aja nih Saya Mengambil judul yang ini Oke Saya tuh Teman-teman Select kategorinya Pilih aja Promote youtube ya Terus yang opsional ini Teman-teman Pilih Semua Cancel Foldback Redmi Oke Setelah itu Teman-teman Tinggal isikan Isinya ya Untuk Untuk meng-copy aja Semua Untuk mengisi Oke Setelah itu Teman-teman Tinggal Jangan lupa Masukin linknya Kalau bisa di atas ya Link Download Download Oke Oke Disini Link Cpa Teman-teman Link Cpa Oke Cpa Macem-macem Tidak itu link Cpa grid dan Segala macem Eh Cpa Cpa ground Oke Setelah itu Tinggal create topic ya There Oke Udah Ter-saving ya Prosesnya Nah Seperti ini ya Teman-teman ya Oke Setelah itu Ini juga bisa di edit ya Lain kali Teman-teman juga bisa ngedit Judulnya Atau Isinya bisa Disini Oke Setelah itu Kita lihat lagi Apakah sudah benar Nah Sudah benar ya Oke Langkah selanjutnya adalah Kita Meng-copy URL yang disini Ya Semuanya Control A aja Terus habis itu cari Google Submit URL Google Submit URL Tujuannya untuk apa Supaya Untuk Mengindeks Bisa dibaca ya Di Google bisa ngebaca Halaman kita Halaman spamming kita Disini ya Klik aja disini Jika teman-teman Belum Login Di Youtube Eh Di Youtube Digimal Maka Login dulu aja Oke Klik sini Submit URL Oke Yang URL tadi Tinggal kita paste aja ya Nah ini tinggal kita paste Conteng yang ini I'm not robot Submit request Nah Untuk waktu Waktu pengindeksan ya Waktu pengindeksan sekarang Google lagi update Jadi paling lama itu Tiga hari Sekarang udah gak bisa instan lagi ya Teman-teman ya Sudah gak bisa instan lagi Jadi Maksimal Tiga hari Ada juga Kalau teman-teman beruntung Bisa sampai satu hari aja Bisa Oke Saya Rasa udah Disitu aja ya Untuk Cara nyepam Cantik Di forum Ini ya Yang saya gunakan Selama ini Forum TheDreamLife.com Oke Seperti itu aja Nanti Kita backlink lagi Nanti Untuk sub backlink Atau Backlink Nanti kita akan bahas lagi ya Oke Itu dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum Kita akan sambung ya Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara Promosi Menggunakan media sosial Yaitu Oke.ru Ini salah satu Andalan saya juga ya Andalan saya juga Oke.ru ini SEO-nya Bagus ya Terbukti Dan kata kunci Misalnya ini ya Oke.ru Menduduki Peringkat pertama ya Ada lah Muncul di halaman pertama Ini ya Oke.ru Ada di halaman pertama Oke Bagaimana cara membuat akun di Oke.ru Sebelumnya Mari kita Kita lihat ya Langkah-langkahnya Saya sudah mempunyai akun Oke.ru ya Jadi saya tinggal mencotohkan Teman-teman Tinggal buka Halamat Oke.ru Oke ya Oke.ru ini Mempunyai Indexing Yang bagus Di mata Google ya Setahu saya Saya sudah mencoba Dan membuktikannya sendiri Dan ternyata SEO-nya juga Sangat bagus ya Oke.ru Berhubung saya sudah Mempunyai Akun Oke.ru Oke.ru Saya akan contohkan ya Saya lockout aja dulu Sebentar Lockout Oke Untuk dulu aja Supaya Teman-teman Paham gitu Bagaimana cara Membuat akunnya Oke Untuk membuat akun Okidotru Teman-teman Di sini Ini ada dashboardnya ya Jika teman-teman Belum Mempunyai akun Di sini Dashboardnya Tampilannya Seperti ini ya Teman-teman Klik Tombol Registration Di sini Pilih Country-nya Indonesia ya Indonesia ini Nomor HP-nya Teman-teman Oke Atau Teman-teman Bisa menggunakan Facebook ya Registrasi Menggunakan Facebook Saya menggunakan Facebook ya Teman-teman Jika teman-teman Sudah Menggunakan Facebook ya Registrasinya Maka secara otomatis Kita akan Klik tombol ini aja Akan Masuk ke Akun Kita Agak lelet Ya teman-teman Sorry Laptop di Apa namanya Koneksi internet Di rumah saya Agak lelet Di sini Kalau pada malam hari Oke Mungkin Saya pause dulu aja Oke ya Oke ya Udah login Login di sini Oke Langkah selanjutnya Kita disini Membuat sebuah Grup ya Media sosial Di Media sosial Oke.ru ini Media sosial Oke.ru ini Adalah Kepunyaan dari Rusia ya teman-teman Di ini layaknya Seperti Facebook Disini Bisa berbagi video MP3 Dan lain-lain Oke Untuk Ini kita gunakan ya Nah disini Kita buktikan Banyak orang Promosi video Menggunakan ini View-nya segini Sama lah Disitu Populernya Oke.ru itu adalah Di Rusia Negara Eropa Sudah banyak Menggunakan akun ini Oke Kita Kita buka Grup aja ya Kita klik Grup Di menu kiri Ada Yaitu Setelah itu Create Ini ya Create a group Or an event Oke Create group Setelah itu Jangan lupa Klik Public Pack ya Oke Klik public Pack Jangan yang lainnya ya Misalkan Jangan yang lainnya Oke Kasih nama Nama Grup yang teman-teman Buat itu apa Supaya Mempermudah Pengindeksan Saya Rekomendasikan adalah Berhubungan dengan Kata kunci ya Teman-teman ya Kalau saya sih Contohkan seperti ini Deskripsinya Teman-teman Bisa copy Post aja Ini Subkategorinya Nah ini Teman-teman Pilih aja ya Kategori yang Mau Dispam Pilih TV Film dan TV Ya Oke Ini Nggak usah Dicanteng Ini no one Saja Terus Abis itu Create Kalau bisa Tambahkan cover ya Oke Create dulu aja Create Oke Kita tambahkan cover Setelah itu Kita tambahkan cover Ini loadingnya Teman-teman ya Oke Kita tambahkan cover Saya cuma mencontohkan Saja ya Ini bebas Misalnya aja nih Saya menggunakan cover ini Ini contoh aja ya Teman-teman ya Kalau bisa Cover Tentang film Yang mau Dispam Misalnya ini film Infinity War Berarti Teman-teman Infinity War Juga Ya ini Ininya ada Thumbnailnya ini Atau covernya ini Berhubungan dengan Infinity War Gitu kan Oke Setelah itu Berhasil ya Nah selanjutnya adalah Kita tinggal Create aja nih Kita tinggal Create Create Sebuah Postingan Nah Untuk membuat Sebuah Postingan Kita tinggal Copy paste aja Apa yang ada Di paste Nah Anokan judulnya ya Jangan lupa Saya Memilih judul ini Misalnya ya Judul ini Saya Usahakan judulnya adalah Judul yang unik ya Teman-teman Jangan judul yang Yang Banyak Orang Gunakan Oke Ini teman-teman Juga bisa Menambahkan Sebuah Foto lagi Sekira Bagus ya Postingan kita Terlihat bagus Jadi ini Infinity War ya Infinity Nah ini Klik Nah ini Seperti ini ya Oke Sudah Jangan lupa untuk Ngasih link ya Link Linknya bisa di Sini Kasih link Link CPA nya Link download Misalnya Nah ini Link teman-teman Jangan lupa Isi Setelah itu Kita tinggal Share Aja Oke Kita tinggal share Nah ini Proses Ya Prosesnya Sudah Oke Langkah selanjutnya Adalah Kita klik Yang ini ya Postingan ini Seperti biasa Link yang ini Kita copy Dan kita Masukkan disini Google submit URL ya Oke Submit Kita tunggu aja Berapa hari Tiga hari Atau Satu hari Alhamdulillah Juga ya Kalau misalnya Terindeks Nanti Insya Allah Bisa Page 1 Oke Untuk Mempercepat Page 1 Saya punya tips Pada teman-teman Kalau Teman-teman Tidak punya Partisipan Ini cuma Satu Partisipan Yaitu Saya sendiri Ini agak Susah Untuk Page 1 Jadi teman-teman Memerlukan Sebuah Minimal 30 Partisipan Nah teman-teman Tinggal create aja tuh Akun-akun Kelonengan Yang ada di Oke.ru Habis itu Teman-teman In Apa Invedkan Inved Nah Istimewanya Di Oke.ru Ini seperti itu ya Teman-teman Jika teman-teman Mempunyai Fans yang banyak ya Maka Akan cepat Di page 1 Oleh Google Gitu kan Nah contohnya aja Seperti ini ya Coba kita buka Punya orang ya Ini punya orang Ini Dan kata kunci itu Dia kunci bisa page 1 Berapa gitu kan Nah ini bisa page 1 Kita lihat aja Berapa sih Partisipannya Dia gitu Partisipannya cuma satu ya Wah hebat ya Jadi dia Bisa Page 1 Ya Alhamdulillah ya Bisa page 1 Selain Anu ya Karena mungkin juga Dia lama ya Teman-teman Setau saya sih Minimal harus 15 Partisipan baru bisa Page 1 ya Tapi ini juga Satu partisipan juga Sudah bisa page 1 Ya syukur ya Sekarang berarti Dipermudah Untuk pengindesan Dan ok.ru nya Oke Untuk proses Spamming Di ok.ru Sampai disini aja ya Dan mungkin Pertanyaan teman-teman Adalah muncul Seperti ini Apakah Nyepam disitu aman Mas Insya Allah aman ya Karena kita membangun Kolam kita sendiri Bukan Create Kita create forum Sendiri gitu kan Bukan Nyepam di forum Orang lain Gitu kan Ya insya Allah Akan bertahan lama Pertanyaan kita gitu kan Oke Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Pada bab ini Kita akan membahas Bagaimana cara Promosi Menggunakan fanpage ya Oke Ini memang cara yang Jadul ya teman-teman Namun Tau kan teman-teman Sekarang Meskipun jadul Tekniknya Masih berfungsi dengan baik ya Teknik Promosi Menggunakan fanpage Facebook ini ya Namun harus dengan benar Oke Bagaimana Promosinya dengan benar Nanti akan saya Tahu Saya akan ajarkan ya Terbukti Saya membidik keyword ini ya Ya Dulu Saya membidik keyword ini Dan Saya membuat sebuah fanpage Dan Alhamdulillah Di halaman pertama Dulu ya Sekarang Masih Anu ya Apa namanya Melorot di halaman kedua ya Dan ini fanpage saya ya Ini halaman kedua Dari pencarian 3.150.000 Dan itu Masih worth ya teman-teman ya Masih worth it banget Nah ini fanpage saya ya Dan ini buktinya Saya bisa ngedit ini ya Bisa ngedit ini Kalau bukan fanpage saya Saya gak bisa ngedit itu ya Oke teman-teman Apa namanya Kita akan mulai aja ya Bagaimana sih Cara membuat fanpage Dengan baik dan benar Untuk promosi SEO Di Google Oke Kita akan mulai aja Saya sangat banyak Mempunyai fanpage Teman-teman bisa lihat ya Ini ya Pemberitahuan hari ini aja Udah banyak banget Melalui fanpage saya Oh iya Teman-teman Sebelum Membuat fanpage Usahakan Jangan membuat fanpage Di akun pribadinya Teman-teman ya Usahakan Nah ini ya 28 Klik Dan ini sangat worth it Banget ya teman-teman Masih worth it banget Usahakan Menggunakan akun kelandingan Ya teman-teman ya Oke Saya akan mulai aja Caranya Oke Sebentar Oke Untuk Bola-bola aja ya Teman-teman bisa Ke menu Buat halaman ya Nah ini Buat halaman Klik Buat halaman Setelah itu Maka akan muncul Seperti ini ya Teman-teman ya Teman-teman Bisa Memilih Jangan hiburan ya Teman-teman ya Jangan hiburan Ini komunitas ya Komunitas Nah ini Ini adalah keyword Yang teman-teman Mau bidik Gitu kan Nah saya misalnya Menggunakan keyword ini ya Menggunakan keyword Ya katakanlah Inilah Nanti Saya tambahin lagi Karena ini sudah Saya buat Mainpacknya Kayanya Kita klik Usahakan Huruf besar ya Teman-teman ya Huruf besar Di awal kalimat itu Harus huruf besar Disini Lati 0 Oke 2018 Oke 2018 2018 Oke mulai Mudah-mudahan Belum di create Saya Saya belum di create ini Mudah-mudahan Oke Ternyata bisa ya teman-teman ya Berarti belum saya create Setelah itu Teman-teman bisa upload Ini ya Upload Foto profile nya Oke Agak lama Sorry ya teman-teman ya Oke Begitu cara Mengupload gambarnya ya Teman-teman ya Oke setelah itu Copper nya lagi Ya gak apa-apa Kalau sama ya Nah ini udah Ter create halaman fanpage kita Yang untuk Cara promosi SEO Eh cara promosi Cara promosi Movie nya Menggunakan fanpage ini Oke setelah ini Jadi Langkah berikutnya adalah Kita mengedit yang ini ya Klik Selengkapnya ini Nah disini teman-teman Bisa mengeditnya ya Klik yang ini ya teman-teman ya Nih Mempelajari lebih jauh Tentang bisnis Anda Klik Tonton video Habis itu selanjutnya Oke habis itu URL link ya Nah ini URL link nya Teman-teman Mesti isikan Bisa landing page teman-teman Bisa Postingan sebelum Landing page ini Gitu kan Maksudnya gimana mas Disini kan teman-teman Sudah membuat sebuah forum Gitu kan Forum dream live Segala macem Bisa Teman-teman Sebentar ya Saya contohkan ya Dream live Tadi Forum Forum Oke ini ya Sorry Usahakan jangan langsung Direct link ke Lending page Teman-teman Karena saya sudah Mencoba untuk Melakukan itu Dan ternyata URL teman-teman Diband Nah kalau sudah diband Nanti bakal susah Untuk promo lagi Di Facebook Karena sudah diblokir ya URL nya Oke Ini kan kita telah Melakukan yang namanya Postingan ya Tadi ya Sebentar Sebentar Nah ini klik aja Nah ini postingan terakhir saya ya Nah ini bisa teman-teman copy Teman-teman copy dan teman-teman disini Bisa dipastikan disini Oke Simpan aja Oke simpan aja Selesai Ini supaya gak Dibandet aja teman-teman ya URL link nya Oke setelah selesai Kita optimasi fanpage ya Teman-teman Optimasi fanpage ini Dengan cara Kita klik kata kunci utama Yang dibidik ini Ini kan ini ya Kata kunci yang dibidik ya Terus habis itu Kita ke menu yang namanya Lihat lainnya Tentang Nah Di tentang ini Teman-teman Edit nih Tentang Edit tentangnya Masukkan Kata kunci Yang mau dibidik Dan sesuai dengan Judul fanpage nya ya Oke simpan aja Setelah itu Teman-teman lah Buatlah sebuah postingan ya Sebuah postingan Atau Gak perlu dibuat juga gak apa-apa ya Nah Itu hanya opsional Teman-teman Nah ini kita buat aja postingan ya Oke Oke Nah disini Klik aja Dan pastorkan ya Jangan lupa Untuk menaruh sebuah link Link lady page teman teman Eh bukan lady page teman teman Link disini adalah link Fan page nya ya Fan page yang ini ya Jangan Disini jangan ada link landing page teman teman Disini dipasta aja Disini Untuk optimasi Sorry Nah ini Akan memperbundang untuk Optimasi SEO nya Yang saya lakukan seperti itu ya teman teman Setelah itu Teman teman tinggal Tambahkan gambar Atau yang lainnya Dan di post aja Nah terbitkan aja Nah nantinya di google Kita akan mensubmit ini Url ini Url ini Di url console google Atau submit url ini Nah disini ya teman teman Kita Kita Sorry Mungkin ini judulnya terlalu panjang ya teman teman ya Kita klik yang ini aja Jangan terlalu panjang Usahakan kalau mensubmit di google itu Sampai sini aja ya teman teman ya Nih sampai sini ya Yang garis miring Eh Yang tanda Tanya Itu gak usah dibuat Gak usah dibuat Untuk mempermudah indexing nya Nah submit aja Oke setelah disubmit ya Setelah disubmit selesai Nah ini udah ya sukses ya Nanti kita tinggal nunggu seperti biasa Satu hari atau Eh ya paling lama tiga hari lah Ya Alhamdulillah kalau saat seharian udah keindeks ya Nanti mungkin Google akan ngebaca kata kunci yang kita bidik ini ya Misalnya Captain America Nah Captain America dan bla 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 Ini kan kita banyak ya Keyword yang kita Sasar gitu kan Nanti salah satu keywordnya Page one gitu kan Nah ini Seperti ini ya Nah ini mungkin pengen dores infinita Ini bisa page one Ini dan Sesuai dengan pengalaman saya sendiri Sangat banyak ya teman teman ya Page one dan Facebook ini Adalah media Yang bagus untuk promosi seperti ini Dan ingat Jangan sampai ini Ya sekali lagi saya tekankan Jangan sampai ini Langsung di Direct linking oleh landing page kita ya Jadi ini adalah alamat fanpage kita Alamat fanpage kita aja Oke Sampai disini aja ya Untuk Apa namanya Optimasi fanpage untuk Promosi CPA Ya CPA landing page Eh CPA landing page CPA Movie atau CPA spot Gitu kan Sama Seperti Ini caranya Oke gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 tinggalkan aja gitu kan tinggal posting eh tinggal posting tinggal backlink aja disini gitu kan tinggal backlink url temen-temen postingan temen-temen tersebut di backlink disini gitu oke disini ada macem-macem ya temen-temen disini myfolio google doc gitu kan sniff to code dan ini backlink-backlinknya bagus ya temen-temennya ada juga edwan edwan juga edwan yang lain gitu kan nah oke ya kita buka kita buka aja ya disini temen-temen kalau mau nge-backlink doc google doc ya jadi temen-temen harus mempunyai sebuah email ya email punya email setelah itu temen-temen buka aja alamat ini sebentar nah ini ya yang alamat dibuka ya temen-temen disini terserah ya mau memilih yang mana yang penting di backlink aja gitu kalau saya sih cenderungnya memilih yang ini ya yang blank nah ini nanti bisa coba kita klik ya back blank ini ya nanti kita backlink disini nah ini ya blank bisa juga spreadsheet sebentar nah ini spreadsheet ya oke bisa spreadsheet spreadsheet ini garis-garis ya bisa seperti itu nah oke nah ini kan garis-garis ya seperti Excel ya nanti bikin aja disini judulnya judul seperti postingan misalnya postingan temen-temen itu hmm di dream live ya di dream live atau defense page ya dream live sebentar defense page aja biar lebih mudah ya nah ini kan postingan saya nih postingan saya nah ini mau saya backlink nih sorry copy semua aja nah ini kita backlink disini ctrl v terus backlink lagi gitu hmm terus habis itu sisi ping kalau bisa ya kata-kata gitu kata-kata seperti yang didokumen tadi yang seperti ini ini kata-katanya ada kan jadi kita ngambil aja dari postingan yang setelah kita buat kemarin yang gak masalah ya postingannya setelah kita buat kemarin nah ini di ctrl A aja ctrl C ctrl V ya oke udah kelar ya dan ini juga udah di backlink backlinknya linknya ya linknya taruh disini atau enggak taruh di atas juga gak apa-apa ya gak masalah sih ini cuma backlink aja gitu kan nah setelah itu setelah selesai kita share gitu kan ini private only me ya nanti kita sharing nah ini namain apa gitu pilih pula kompletor espanol latino bebas lah oke di save aja habis itu nah ini ya view copy link nah ini nantinya kita backlink gitu kan kita backlink dimana setelah kita mau backlink tersebut maka backlink selanjutnya adalah kita indexing backlink yang yang kita buat tadi nah kebanyakan kan pada saat kita nge-backlink udah gitu aja gitu kan gak dimasukkan ke google submit url gitu kan nah perlu teman-teman ketahui setelah nge-backlink itu teman-teman perlu memasukkan di submit url supaya ke index ya backlinknya tersebut kalau gak dimasukkan ke google url nah ini gak bakal ke index gitu ya nah alamat yang tadi itu kita masukkan aja disini gitu alamat disini habis itu kita submit ya submit aja udah kelar gitu aja gitu kan untuk proses nge-backlinknya dan yang lain-lain juga sama ya teman-teman ya teman-teman sama gitu sorry ini bakalan kita share dulu aja untuk generate order ya done oke dan yang kedua adalah nah ini myfolio juga bagus ya teman-teman ya myfolio ini juga saya sudah menggunakan juga backlink yang ini kita teman-teman create account aja dulu disini create account ya layaknya teman-teman daftar forum lah setelah itu teman-teman isikan username dan lain-lain username email dan lain-lain gitu kan nah setelah itu sama ya buka backlinknya setelah itu indexing ke google url sejarah garis besarnya seperti itu ya teman-teman ya setelah itu ada snip to code coba kita buka snip to code ya nah disini teman-teman ada yang harus register dulu ada yang enggak nah ini enggak perlu ya teman-teman ya teman-teman cuma menghapus yang ini yang ada aja terus habis itu mengkopi alamat spreadsheet teman-teman yang tadi sebanyak 4 atau 3 ya terserah teman-teman setelah itu di view ya nah alamat yang ini nantinya kita backlink disini nah sama seperti itu ya coba kita contohkan aja ya supaya teman-teman enggak bingung gitu kan nah misalnya aja ini ya saya mau backlink ya setelah itu kita hapus sorry nah ini postingannya kita hapus aja ya kita buat yang baru gitu apa harus login dulu ya sekarang ya dulu sih dulu sih saya enggak perlu login ya teman-teman udah bisa oh mungkin ini ada update ya teman-teman dari backlinknya snap to code jadi teman-teman harus login dulu aja atau daftar dulu lah intinya daftar bisa menggunakan facebook dan lain-lain coba kita menggunakan facebook ya kita menggunakan gmail gitu nah ini baru ya baru bisa ya ini banyak juga orang yang nge-backlink yang nge-backlink teman-teman daftar mungkin ya daftar dulu aja terus masukkan username password setelah itu baru bisa seperti itu ya oke oke setelah itu setelah itu setelah snap code teman-teman bisa menggunakan edwan edwan nah edwan ini kemarin itu juga saya enggak perlu daftar ya cukup posting biasa aja mudah-mudahan sekarang tidak berubah coba kita coba ya teman-teman ya untuk proses nge-backlinknya kita paste aja jangan terlalu banyak biasakan 4 aja teman-teman kita bisa run nah itu ini ya alamat ini nantinya kita backlink disini disini untuk proses penindesan juga sama ya teman-teman ya mungkin 1 hari sampai 3 hari oke setelah selesai maka kita menggunakan forum yang lainnya maksudnya backlink yang lainnya nah ini banyak ya edwan 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 buku ma juga bagus dan lain-lain oke ya sekilas tentang seperti itu teman-teman jangan nanti explore sendiri aja ya jika kita ingin melihat backlink orang lain bagaimana gitu kan misalnya nih postingannya halaman pertama ya misalnya kita tembak kata kunci Dukoko ya lah misalnya Dukoko ya nah disini kita cari ya teman-teman postingan kita pengen melihat yang orang gitu kan backlinknya apa aja kita klik halamannya misalnya ini ya kita klik ya jadi habis itu kita kita copy dan kita pastikan di kita buka Mozilla ya teman-teman ya Mozilla kenapa jadi harus Mozilla karena ada lebih praktis ya lebih praktis aja daripada kita harus membuka yang lainnya nah disini Mozilla udah buka kita pastikan disini ya teman-teman ya kita pastikan disini aja semua terus habis itu kita paste kita lihat nah ternyata backlinknya banyak ya teman-teman Rp88.000 oke kita coba yang lainnya coba karena itu mungkin situs asli ya maksudnya situs yang benar-benar situs bukan CPA gitu kita cari aja coba kita klik ini ya nantinya nantinya habis itu kita ctrl C habis itu kita paste tekan disini saya dengan cara ini aja ya untuk mengetahui backlinknya nah ini tidak punya backlink ya dia ya oke jika tidak punya backlink teman-teman bisa nambah backlink yang seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya supaya lebih apa supaya lebih kuat aja di halaman halamannya ya misalnya kita udah halaman pejuan nih nanti kita bakal tergeser gitu kan nah itu kita bisa menguatkannya dengan backlink yang tadi oke untuk cara backlink berburu backlink seperti itu aja ya teman-teman nanti kita akan sambung lagi di materi berikutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini kita akan membahas ya bagaimana sih cara promosi promosi soccer gitu kan ya itu pertama ya pertama ya pertama dulu sih kita bisa promosi menggunakan spam facebook ya tapi sekarang berhubung facebook lagi galak-galaknya dan saya sudah mencobanya ya udah beberapa kali mencoba dan ternyata kita spam-spam itu gak bakal ngerhasil gitu dan yang paling parah lagi akun kita bakal di manet maka saya carikan alternatif lainnya yaitu dengan cara promosi menggunakan forum sendiri ya di domain subdomain orang lain oke sebenarnya di google banyak sekali ya free forum ya free forum tinggal teman-teman cari aja disitu banyak yang menyediakan free trial ya dan itu seo friendly ya teman-teman ya create free forum create nah ini ya ini sangat banyak ya sangat banyak nah teman-teman saya ketemu forum pro pro board ini ya disini saya akan mencetohkannya aja ini juga banyak ya soft board dan lain-lain kelebihan seperti yang saya bilang ya kalau kita mempunyai forum sendiri maka kitalah yang memegang kendali atas forum tersebut gitu kita kita gak bakal di bandet karena kita yang punya forum tersebut gitu dan kita yang punya kolamnya nah ini banyak sekali ya banyak sekali ya teman-teman ya teman-teman tinggal cari aja forum-forum yang bisa di eksplor gitu nah ini banyak ya meskipun menyediakan trial satu bulan ya ya gak masalah gitu kan teman-teman bisa ganti forum yang lainnya ke forum satu ke forum yang lainnya gitu oke banyak ya teman-teman ya oke saya akan contohkan aja di flowboard ya nah di flowboard ini teman-teman klik aja disini flowboard.com slash create free forum ya oke untuk mendaftarnya teman-teman tinggal create forum ini ya nah ini tinggal create free forum ini disini menyediakan free trial ya teman-teman oke saya akan memulainya aja untuk pendaftaran free board disini teman-teman diarahkan disini ya halaman di halaman sini ini adalah subdomain melip free forumnya free forum dari flowboard sendiri nah disini dia menyediakan free forum.net jadi teman-teman tinggal menyediakan subdomain yang mau dibidik aja gitu kan nah saya rekomendasi teman-teman itu menggunakan nama sebuah forum yang sekiranya berhubungan dengan sport gitu kan yang berhubungan dengan sepak bola gitu nah kalau saya kan tadi membidik yang ini ya ini soccer liga ya dasar teman-teman ya nah misalnya aja saya akan mencontohkan lagi soccer karena kita membidik ini soccer ya soccer espanyol liga nah misalnya aja seperti ini seperti ini ya dan ini alamat email teman-teman ya alamat emailnya apa passwordnya apa passwordnya create password maksudnya ya oke setelah itu start start building for masalah koneksi oke ya setelah itu kita next script forum maka akan muncul forum kategori ini dan teman-teman tinggal pilih sesuai dengan forum kategori forum yang teman-teman buat kita kita kan membuat sport ya maka klik sport dan reaction disini terus create forum tinggal klik conteng ini create new forum nah ini maka forumnya akan ke create ya nah setelah itu periksa email teman-teman tadi periksa email teman-teman ya nanti akan dapat email seperti ini ya dapet email seperti ini karena saya sudah mempunyai akun sebenarnya ya tadi saya cuma mencetokkan doang di email yang lainnya nanti akan seperti ini teman-teman klik activate my account gitu setelah klik activate my account maka akan seperti ini ya diarahkan ke sebuah forum klik klik nah sudah ya karena saya sudah aktif maka disini dia bilang saya sudah diaktifasi oke sebentar saya login dulu oke sudah masuk ya di halaman dashboard nah disini kan dashboardnya seperti ini ya bagaimana cara create forum ini ada menu ya create maka klik aja create disini nah disini akan muncul subjek yang akan kita kita promosikan gitu kan misalnya sekarang besok besok ya atau 3 hari lagi gitu kan pertandingan Manchester United versus Manchester atau MU aja deh MU versus Arsenal misalnya nah seperti ini ya saya mempunyai kata kunci yang unik setelah itu kita tinggal mengisikan sebuah konten kontennya gitu kan nah kontennya ini nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya disini sampai sini aja ya untuk promosi menggunakan maksudnya bagaimana cara promosi sport menggunakan forum teman-teman create aja forum sebanyak-banyaknya aja ya oke mungkin sampai disitu aja oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada babi ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya ya yaitu kontennya bagaimana cara pembuatan konten untuk CPA football oke pembuatan untuk CPA football ini kita dominasi dengan isinya dengan keyword ya isinya dengan keyword dan sedikit deskripsi berbeda dengan yang namanya CPA movie ya itu bisa di ATM amatiti ruplek disini sedikit berbeda ya berbedanya disini kita lebih dominan untuk bagaimana cara untuk meng-create keyword-keyword sendiri gitu kan untuk CPA sport ini yaitu CPA football ya oke untuk meng-create isinya ya kita menggunakan keyword seater kita ambil aja kata kunci yang ini ya kata kunci utamanya MUPS arsenal misalnya control dan disini aja setelah disitu kita seat keyword nah disini banyak ya banyak sampai sebanyak-banyaknya juga gak apa-apa ya teman-teman ya sangat-sangat banyak ya oke stop aja oke stop setelah itu kita copy-kan semua disini ini ini kata kuncinya ya teman-teman ya jadi kita buat sedikit deskripsi sebentar ya oke ya setelah itu kita buat link deskripsi titik 2 lalu disini link CPA kita link landing page ya link landing page movie eh movie sorry sport football kita oke kalau teman-teman punya landing page background ya disini landing page background footballnya oke kalau punya yang lainnya juga sama seperti itu aja teman-teman disini kita kita berbanyak keyword aja dan itu keyword yang kita buat sendiri ya supaya unik ya karena pada umumnya untuk bermain CPA seperti ini CPA football tidak seperti CPA movie ya yang ada bocoran kata kunci dan segala macam jadi ini memerlukan sebuah eksplorasi yang tinggi oke setelah itu kita bisa menambahkan sebuah foto foto ya fotonya ini misalnya gambar pertandingannya itu bisa teman-teman dapatkan dari dari youtube ya misalnya dari youtube dari youtube.com klik aja kata kuncinya Arsenal PS M.U M.U 2018 nah seperti ini nah ini dapat ya nah ini bisa dijadikan sebuah thumbnail sebuah thumbnail ya nah seperti ini kita tinggal me print screen ini ya print screen kita klik aja print screen sebelumnya teman-teman insta dulu let's shoot ya let's shoot aplikasi ini untuk print screen gambar yang dipilih ya let's shoot let's shoot nah ini let's shoot klik aja nanti kalau kita pencet tombol print screen otomatis dia nge print screen sendiri kita skip dulu kita biarin aja di bagian nah seperti ini ini bisa seperti ini tinggal di print screen aja deh pencet aja print screen tombol let's shoot tadi nah disini kita tekan ya set 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 dulu yuk aja oke lalu kita tambahkan gambarnya seolah apag fiber Terima kasih. 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 Terima kasih.